Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmadiyo Reshadi Armanu dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang New York City Taksi dan Limousine Commission Trip Record Data Pertama-tama saya akan masuk ke bagian background dulu untuk mengenal data set ini Jadi, latar belakang dari Komisi Taksi dan Limousine New York City mengawasi operasi layanan taksi dan kendaraan sewa di kota ini Data set catatan perjalanan TLC NYC menyediakan informasi lengkap tentang perjalanan taksi yang ada di New York Ini mencakup berbagai detail seperti waktu penjemputan, pengantaran, lokasi, jumlah penumpang, dan jarak perjalanan Data set ini sangat penting untuk menganalisis operasi taksi, perilaku penumpang, dan juga struktur tarif Sebelum kita masuk ke main pointnya, saya akan menjelaskan tentang problem statementnya dulu Yang pertama adalah memahami pola perjalanan Ini untuk menganalisis distribusi jarak perjalanan, durasi, dan jumlah penumpang untuk mengidentifikasikan pola umum dan outlier Yang kedua adalah identifikasi waktu perjalanan puncak Ini untuk menganalisis distribusi perjalanan berdasarkan jam, dalam sehari, dan hari dalam seminggu, serta lokasinya Yang ketiga adalah evaluasi metode pembayaran Ini untuk memperiksa frekuensi dan distribusi berbagai metode pembayaran serta hubungannya dengan karakteristik perjalanan Saya juga memiliki objektif disini Objektif itu adalah untuk mengidentifikasikan wawasan operasional Ini untuk memberikan wawasan yang dapat ditindak lanjuti Untuk mengoptimalkan operasi taksi, meningkat kelayanan penumpang, dan meningkatkan manajemen pendapatan Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang grafik total trips per vendor Jadi slide ini menampilkan grafik atau tabel yang menunjukkan total jumlah perjalanan yang dilakukan oleh masing-masing vendor Dari analisis ini, kita dapat memendingkan volume perjalanan antara vendor Dan mengidentifikasikan vendor mana yang memiliki volume perjalanan tertinggi dan terendah Kita bisa lihat disini, Verifone Inc. ini memiliki total trips paling tinggi dibandingkan creative mobile technology ini Yang kedua adalah total revenue per vendor Grafik ini menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan oleh setiap vendor taksi ini dengan melihat pendapatan mereka Kita dapat mengidentifikasikan vendor yang paling efisien dan memahami distribusi pendapatan di antara berbagai vendor Kita bisa lihat disini, bahwa total revenue yang dapat Verifone Inc. ini melebihi dari 1,2 juta dolar Sedangkan untuk creative mobile technology hanya bisa mencapai di 200 ribu dolar Kita bisa lihat juga disini ada average trip distance per vendor Disini kita melihat perbandingkan nyarak perjalanan rata-rata untuk setiap vendornya Hal ini membantu kita untuk mengidentifikasikan apakah ada vendor yang cenderung memiliki perjalanan lebih panjang atau lebih pendek Yang bisa dipengaruhi juga oleh area layanan atau strategi penentuan harga mereka Dan kita bisa lihat karena tadi Verifone ini mendapatkan pendapat yang lebih tinggi Bisa dijelaskan juga dari karena adanya average trip distance-nya itu yang lebih tinggi dibandingkan creative mobile technology Yang berikutnya adalah average trip duration per vendor Nah grafik ini menunjukkan durasi perjalanan rata-rata untuk setiap vendornya Nah dari data ini kita dapat mendapatkan wawasan tentang efisiensi waktu layanan Dari masing-masing vendor dan potensi faktor yang mempengaruhi seperti lalu lintas Atau rute yang diambil Nah kita bisa lihat disini bahwa Verifone ini trip duration-nya itu kurang lebih adalah setengah jam Atau perjalanan itu dilakukan kurang lebih selama setengah jam gitu untuk average-nya Sedangkan untuk creative mobile technology ini hanya beda beberapa menit dengan Verifone Nah disini kita juga memiliki frequency of payment method Atau grafik ini memperlihatkan distribusi metode pembayaran yang digunakan oleh penumpang untuk setiap vendornya Nah analisis ini untuk membantu kita memahami preferensi pembayaran dari pelanggan masing-masing vendor Dan bisa memberikan wawasan tentang strategi pembayaran yang lebih efektif Kita bisa lihat disini bahwa banyaknya pengguna credit card untuk Verifone, Inc. dan juga cash Kita bisa lihat juga frequency-nya ini lebih banyak di bagian Verifone, Inc. Karena jumlah revenue yang didapatkan juga lebih banyak didapatkan oleh Verifone Yang berikutnya adalah total revenue per payment method Nah grafik ini menampilkan total pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing metode pembayaran Analisis ini membantu untuk kita mengeditifikasikan metode pembayaran yang paling menguntungkan Dan area potensial untuk meningkatkan pendapatan Nah kita bisa lihat juga total revenue kita itu banyak didapatkan di bagian Verifone Kita banyak didapatkan dari credit card Sedangkan kreatif mobile teknologi juga melalui credit card Namun total revenue yang didapatkan lebih rendah jauh dibandingkan Verifone, Inc. Yang berikutnya ada juga average strip distance by payment method Jadi disini kita bisa melihat perbandingkan jarak perjalanan rata-rata berdasarkan metode pembayaran Hal ini memberikan wawasan tentang korelasi antara metode pembayaran dan jarak perjalanan yang ditempuh Kita bisa lihat disini bahwa banyaknya orang pengguna dengan jumlah average distance yang paling panjang Atau yang paling jauh itu banyak menggunakan credit card untuk Verifone Sedangkan untuk trip distance yang paling jauh untuk kreatif mobile teknologi itu masih menggunakan cash Kurang lebih sama dengan Verifone, Inc. untuk jaraknya Nah disini kita juga punya average strip duration by payment method Jadi grafik ini menunjukkan durasi perjalanan rata-rata untuk setiap metode pembayaran Nah dari data ini kita dapat memahami bagaimana metode pembayaran yang berbeda bisa mempengaruhi durasi perjalanan Nah kita bisa lihat disini juga bahwa trip duration makin panjang itu banyak lebih menggunakan cash Sedangkan untuk yang kreatif mobile teknologi masih menggunakan credit card Namun karena banyak penggunanya credit card yang di bagian kreatif mobile teknologi Kita bisa lihat disini ada beberapa dispute yang lumayan tinggi saat trip itu terlalu lama Dimana dispute ini adalah saat customer itu melakukan refund meminta dari melalui credit card mereka gitu Disini juga ada no charge mungkin adanya pelayanan yang kurang baik Atau mungkin jarak yang menunggu terlalu lama atau dengan macetnya seperti itu Nah disini saya juga ada daily passenger count atau jumlah penumpang harian Nah grafik ini menampilkan jumlah penumpang harian yang menggunakan taksi Nah data ini membantu kita menganalisi tren harian dalam penggunaan taksi dan merencanakan strategi layanan yang lebih baik Nah kita bisa lihat di beberapa tanggal ada ups and down nya juga Nah kita bisa lihat mungkin kita asumsikan yang paling tinggi itu adalah di hari weekdays Karena disini beberapa hari adalah weekdays dan yang bagian bawah ini adalah weekend Kita bisa lihat dari asumsi itu kita bisa mendapatkan dari sini Nah number of trips per day of the week Nah grafik ini menampilkan total jumlah perjalanan yang berakhir di berbagai lokasi pengantaran Nah disumbuhnya ini saya memiliki hari-harinya Dan untuk sumbu ya untuk perjalanan total perjalanannya Dan disumbuh X ini saya memiliki harinya gitu Nah kita bisa lihat disini bahwa di weekdays Senin sampai Jumat memiliki number of trips yang lumayan tinggi Sedangkan mengalami penurunan di weekendnya Dan kita bisa lihat di peak days nya ini bahwa Tuesday memiliki number of trips paling tinggi Dalam seminggu itu gitu Nah kita juga bisa melihat number of trips per hour nya Nah slide ini menampilkan distribusi jumlah perjalanan taksi yang terjadi pada setiap jam dalam sehari Data ini membantu kita untuk mengidentifikasikan waktu-waktu puncak dalam sehari Dan merencanakan alokasi sumber daya dengan lebih efektif Nah kita bisa lihat juga disini bahwa pada pukul 6 hingga pukul 7 atau 8 Itu memiliki peningkatan atau peak hour yang memungkinkan untuk tinggi gitu untuk trip nya Sedangkan setelah jam 8 hingga jam 5 akan mengalami penurunan secara continuous gitu Nah saya juga memiliki top 10 pickup point untuk kedua vendor nya Jadi grafik ini menunjukkan 10 lokasi penjemputan teratas berdasarkan jumlah perjalanan untuk 2 vendor utama Nah data ini membantu kita memahami pola lokasi penjemputan yang populer Dan mengoptimalkan penempatan armada taksi tersebut Nah kita bisa lihat dari kedua vendor ini bahwa total trip mereka itu banyak pickup nya itu ngambil dari 7.4 dan 7.5 Sedangkan untuk yang lainnya itu bervariasi dan berbeda-beda Sedangkan yang paling peak nya itu adalah di 7.5 dan 7.4 Nah yang berikutnya itu adalah top 10 drop off point untuk kedua vendor nya Nah kita bisa lihat juga untuk di drop off point ini bahwa drop off ini Dua-dua vendor ini memiliki drop off point yang sama dengan pickup point nya Dimana 7.5 dan 7.4 adalah tren paling tinggi untuk mereka gitu Sedangkan untuk yang lainnya sama bervariasi tapi kurang lebih adalah sama Seperti di 2.3.6 dan juga 41 Tapi jumlah trip yang untuk verifone ini jauh lebih banyak dibandingkan kreatif mobile technology gitu Jadi kita dapat menyimpulkan dengan rekomendasi ini Yang pertama itu adalah optimalkan performa vendor Untuk mengimplementasikan praktik terbaik dari vendor lain Dan analisis kendala vendor dengan pendapatan lebih rendah dapat menentukan kinerja keseluruhannya Yang kedua ada efisiensi operasional Itu adalah untuk pelatihan pengemudi tentang rute tercepat dan pendapatan ramadhan di lokasi penjeputan Dan pengantaran dengan volume tinggi dan meningkatkan efisiensi layanan Ini untuk memberikan contohnya seperti duration time yang lebih singkat Dan orang tidak akan mengeluh atau merasa tidak nyaman di jalan gitu Yang ketiga ada promosi dan insentif Ini untuk menyesuaikan tarif berdasarkan jarak dan durasi perjalanan Serta mempromosikan metode pembayaran yang paling sering digunakan Dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan juga dan pendapatan gitu Karena dia contoh untuk melakukan cashless terus gitu Jadi mungkin tidak adanya mungkin Ada beberapa tadi yang menunjukkan informasi unknown Dimana hal itu mungkin dari uang yang diambil atau kehilangan uang Untuk menghindari adanya dispute itu dimana orang melakukan refund dan segala halnya gitu Yang keempat ada analisis wilayah layanan Nah analisis wilayah layanan ini adalah untuk fokus pada wilayah dengan jarak dan volume perjalanan tinggi Untuk mengoptimalkan rute dan strategi pemasaran yang efektif Seperti mungkin ads atau mungkin banner-banner yang ada di taksi untuk melakukan iklan gitu Untuk presentasinya sampai sini saja saya akan lanjut ke bagian coding Jadi pertama-tama saya melakukan import library dulu Dimana import library ini ada library yang diperlukan atau digunakan untuk keperluan analisis ini Dan kita cek disini missing value menggunakan dfis Nah kita bisa lihat disini ada beberapa missing value Nah terus saya juga melakukan heatmap untuk melihat sebaran missing value yang ada di dalam data ini Makanya saya saat data cleaning saya melakukan drop column e-helvy gitu Untuk menghapus e-helvy itu karena e-helvy ini tidak berlaku gitu atau tidak digunakan Dan disini saya juga melakukan konversi date time ini Yang sebelumnya adalah objek saya mengubahnya menjadi date time type gitu Setelah itu saya melakukan drop now untuk mengecek apakah masih ada missing value yang tersisa Setelah dicek tidak ada lagi missing value Nah setelah clean saya melihat semua kolomnya lagi Melihat kolomnya kembali disini kita memiliki 19 kolom Dan jumlah baris yang sama gitu Kita bisa lihat juga disini sudah tidak ada none atau missing value-nya gitu Lalu saya melakukan descriptive analysis untuk trip distance Trip durasi dan passenger count Nah disini itu saya cuma ingin melihat jumlah barisnya lengkap atau tidak Setelah itu untuk mean-nya saya adalah untuk melihat rata-rata trip distance itu berapa sih Trip durasinya berapa dan passenger countnya berapa Nah saat masuk ke data analysis Saya melakukan vendor mapping atau mengubah yang namanya tadinya 1 dan 2 Mengubah menjadi nama vendor itu tersebut gitu Jadi makanya saat saya melakukan analisis akan muncul seperti ini Nah disini saya juga melakukan yang sama Tapi saya menggunakan day name atau mengubah value date time-nya itu Mengubah menjadi harian atau mengubah jadi index yang baru Dari Senin hingga Minggu gitu Dan disini saya melakukan Saya mengambil date time yang sebelumnya Dan mengubahnya menjadi harian Jadi harian dalam 1 bulan Jadi disini adalah distribusi atau sebaran distribusi Per hari dalam sebulan Saya melakukan hal yang kurang lebih mirip dengan yang sebelumnya Namun saya mengubahnya itu menjadi data frame Hour Jadi untuk jam Per jam gitu dalam sehari Setelah itu saya juga melakukan mapping Untuk payment methods Dimana disini adalah 1-5 Kita ignore namnya atau sebagai other Jika ada Setelah itu kita bisa melihat sebarannya ada apa aja Ada credit, cash, dispute, no charge atau unknown Disini kita bisa melihat datanya atau menyimpulkan datanya lebih mudah gitu Distribusi fair ini sangat variatif Dimana fairnya berbeda-beda tergantung perjalanan Jadi kolom Y ini adalah jumlah perjalanan dan tripnya gitu Dan dibawahnya ini adalah jumlah keuangnya atau dolarnya yang dikeluarkan gitu Yang terakhir saya mengumpulkan atau menggrup Prevendornya untuk melihat pickup location dan drop off location Dan saya mengambil cuma 10 terbesar Dan melakukan sorting untuk melihat total trips paling banyak Untuk pickupnya dan juga total trips untuk drop offnya gitu Terima kasih telah menonton!